Ya Habib, Ya Habib Wali Kota Tanggrang beserta istri Hajah Aini Suci Arif Erwis Mansa Yang kami hormati Wakil Wali Kota Tanggrang beserta istri Ibu Hajah Masroh Sahruddin Yang kami hormati Pimpinan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Tanggrang Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Tanggrang Yang kami muliakan Para alimil ulama Para kiai, para habaim Tokoh masyarakat Wabil khusus penceramah kita Al-Mukarram, Al-Ustaz Haji Abdul Somad LCMA Bapak-bapak, Ibu-ibu Hadirin, warga, masyarakat Kota Tanggrang Dan sekitar yang berbahagia Dan tak lupa Kepada Masjid Khutmil Quran Dan Salawat Masjid Raja Al-Azum Kota Tanggrang beserta tim hadrah Yang kami banggakan Dengan manjatkan budi syukur Keharian Allah SWT Dan atas perkenanya kita semua Dapat dihadir mengikuti Rangkaian pengutakan Rangkaian penutupan Kegiatan Fesial Al-Azum Kota Tanggrang ketujuh Yaitu Tablik Akbar Dalam rangka Memperingati Tabur Islam 1440 Hijriyah Dengan tema Menjalin Persaudaraan Dan Umbau Nukhwa Islamia Semoga Kehadiran kita ini Mendapatkan keberkahan Bimbingan dan ridu Beri Allah SWT Amin ya Rabbul Alamin Bapak Ibu Habirin Hadrat Rahimahkum Allah Mari kita awali acara ini Dengan sama-sama baca Suratul Fatiha Mudah-mudahan Kota Tanggrang Dijadikan oleh Allah Kota yang Bantan menjadi Bantan yang Bantan yang Bantan 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 Indonesia Selanjutnya Marilah Kita dengarkan Bersama Lantunan Pembacaan Kalamilahi Yang akan Dikemandangkan oleh Al-Gharram Al-Ustaz Dr. Andes Haji Imran Rasatiz Jata Kepadanya Kami Persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Bismillahirrahmanir Terima kasihha Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Keluarganya, para sahabatnya, para tabi'at-tabi'at-tabi'in Kepada kita selaku umat yang setia yang senantiasa menjung tinggi syariat yang beliau ajarkan Sehingga kita, para perung hujung InsyaAllah mendapatkan syafat ya milik imah nanti Amin ya Allah ya rabbal alamin Tidak panjang kalam, atas nama panitia pelaksana Juga dinas pemuda dan olahraga DPDBK Pariwata Tangerang Beserta panitia festival Azam Ketujuh Mengucapkan beribu terima kasih Atas fasilitasi pemerintah Kota Tangerang Terhadap kegiatan festival yang ketujuh ini Yang Alhamdulillah Pada kesempatan kali ini lebih panjang Waktunya Alhamdulillah Habib Abdul Rahman Khirij Dan mudah-mudahan Kami Dari Bukai Parami Kota Tangerang Beserta panitia Senantiasa bisa mempersembahkan Kegiatan festival Al-Azom dalam rangka menjambut tahun baru hijriah Mudah-mudahan senantiasa Kota Tangerang diberikan keberkahan oleh Allah Amin Wali kota, wakil wali kota yang senantiasa diberkahan hidupnya Amin Para kiaifari ulama'nya senantiasa memberikan hidup umur-umur yang panjang Ilman barokat dan kita Selaku murid-muridnya senantiasa memberikan ilmu manfaat dari guru kita Amin Ya Allah Ya Rabbil Alamin Selanjutnya Tentunya Atas nama panitia Dan juga DPDB Kota Tangerang Mohon maaf Banyak sekali kekurangan, kesalahan dalam rangka pelaksanaan festival ini Ini pun pengalaman pertama Saya selaku DPDB KPRMI Karena pada saat kegiatan festival baru dilantik Ini suatu keberkahan dan juga insya Allah Mudah-mudahan ke depan BKPRMI senantiasa dapat melaksanakan kegiatan kegiatan Tentunya dengan support dan juga arahan dari pemerintah Kota Tangerang Itu saja sekali lagi Mohon maaf Yang salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya marilah Kita dengarkan bersama Sambutan Wali Kota Tangerang Kepada yang terhormat Bapak Haji Arief Dan Rizman Shah Dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sepuh para tokoh masyarakat Juga yang kami hormati Rekan-rekan Forkopinda Pak Wakil Wali Kota Pak Kapolres Pak Dandim Pak Ketua Pengadilan Dan seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kota Tangerang Yang saya banggakan Teman-teman pengurus BKPRMI Yang Alhamdulillah Telah melaksanakan Kegiatan Festival Al-Azum ketujuh Selama dua minggu lebih Berjalan aman, lancar, dan sukses Kita doakan Remaja-remaja Kota Tangerang Allah jadikan remaja-remaja yang menjadi Membawa kebaikan perubahan Untuk kemaslahatan kemajuan Kota Tangerang Yang kita cintai Juga yang saya cintai Seluruh warga masyarakat Kota Tangerang Masyarakat yang berahlakul karimah Bapak, Ibu, hadirat-hadirat sekalian Tentunya Di malam yang penuh berkah ini Pertama-tama kita panjatkan puji syukur Kehadirat Allah SWT Atas segala nikmat dan karunianya Kita bisa berkumpul Bersilaturahmi Dalam rangka penutupan Festival Al-Azom ke-7 Kota Tangerang 1440 Hijriah Pada malam yang penuh kemuliaan ini Saya juga mengajak kepada kita semua yang hadir di sini Untuk mendoakan Saudara-saudara kita Yang ada di Palu Yang tadi sore Sedang diuji Kesabaran Dengan musibah gempa 7,7 skala Richter Dan saudara-saudara kita yang di Lombok Dan seluruh saudara-saudara kita Saantero Nusantara Mudah-mudahan Allah senantiasa jaga Lindungi Dan mudah-mudahan Allah curahkan keberkahan bagi kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Bibarakati Al-Fatihah Mudah-mudahan Doa kita Senantiasa menyertai Saudara-saudara kita semua Agar diberikan Kesabaran Ketenangan Dan senantiasa Dalam lingkungan Allah Subhanahu wa ta'ala Tak lupa di malam yang penuh berkah ini Salawat dan salam Senantiasa Kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad S.A.W Semoga Dengan kita senantiasa bersalawat Kita semua diberikan kenikmatan Menjalankan sunnah-sunnah beliau Mewujudkan masyarakat kota Tanggerang Menjadi masyarakat yang berahlakul karimah Bapak, Ibu, hadirit, hadirit Sekalian Tentu kegiatan festival Al-Azom Adalah merupakan kegiatan dalam rangka membangun Tali persaudaraan Tali uhuah islamiyah Diiringi dengan bagaimana menumbuhkan Nilai-nilai kreatifitas Sebagai kita semua umat islam Yang ada di kota Tanggerang Tentu Islam Menjadi agama Yang membawa rahmat bagi semuanya Karena islam adalah agama yang rahmatan di alamin Tentu ini menjadi panduan Tentu ini menjadi panduan bagi kita masyarakat kota Tanggerang Khususnya yang beragama islam Untuk menjalankan nilai-nilai akhlakul karimah Menunjukkan bahwa kita semua masyarakat Mencintai nilai-nilai yang menjadi rahmat bagi yang ada di lingkungan kita semua Maka program-program pemerintah kota Tanggerang mendorong Meupayakan agar bagaimana Timbul Kepedulian terhadap kota Tanggerang Yang sama-sama kita terus bangun Dan kita kembangkan Saya terima kasih Kemarin teman-teman saudara-saudara kita Dibantu oleh Basnas kota Tanggerang Yang jumlahnya hampir 3.000 Anak yatim dan du'afa Tapi tentu masih banyak saudara-saudara kita yang memerlukan perhatian Maka di tahun baru ini Di tahun 1440 Hijriah Menjadi momentum bagi kita semua Masyarakat kota Tanggerang Dengan bimbingan para alimil ulama Agar bagaimana nilai-nilai islam yang membawa kebaikan Membawa kedamaian Menjadi rahmat bagi seluruh masyarakat kota dan lingkungan yang ada di kota Tanggerang Masih menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua Untuk menjaga nilai-nilai persatuan dan kesatuan Apalagi sekarang ini Era sosial media Banyak informasi-informasi Yang justru menimbulkan keprihatinan dan kerawanan Maka untuk itu Saya mengajak kepada seluruh masyarakat kota Tanggerang Agar tidak mudah terprovokasi Tentunya kita biasakan sikap tabayun Ya Mencari sumber informasi yang benar Dan sesungguhnya Kebenaran itu hanyalah milik Allah Maka tentunya kita Harus terus menjaga diri Menjaga keluarga Menjaga lingkungan kita Agar tetap terbentuk kerukunan Kebersamaan Kepada seluruh masyarakat kota Tanggerang Yang ada yang kita cintai ini Bapak Ibu hadirat hadirat sekalian Alhamdulillah Tadi saya dilaporkan Bahwa guru kita Ustadz Abdul Somad Sedang dalam perjalanan kesini Ya Jadi mohon bersabar Ya karena memang Beliau informasinya Tadi siang baru nyampe dari Palu Terus kegiatannya ada di Jakarta Ketemu dengan Duta Besar Arab Saudi Dan lain sebagainya Ya jadi kita doakan Supaya mudah-mudahan Beliau sampai disini Dengan sehat Walafiat Selamat Dan tentunya bisa memberikan Tausiah Ilmu bagi kita semua Dan tentunya Sebaik-baiknya ilmu Yang disampaikan oleh guru-guru kita Adalah ilmu yang bisa kita aplikasikan Menjadi amal soleh Amal kebaikan Untuk kita lakukan Sebagaimana yang dicontohkan Oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan sebagaimana pula Diperintahkan oleh Allah Bapak, Ibu, Hadirit, Hadirat sekalian Pada kesempatan ini Kami juga menghimbau Begitu banyak program-program Pemerintah kota Tanggerang Yang ingin Mujudkan kota Tanggerang Yang tertib, yang maju Maka Nilai-nilai agama Islam yang kita anut ini Harus menjadi nilai-nilai moral Kehidupan masyarakat kota Tanggerang Pemerintah kota Tanggerang Mendorong terus Anak-anak kita Untuk mengikuti kegiatan Maghrib pengaji Ibu-ibu aktif di majlis taklim Ya Begitu pula dengan bapak-bapaknya Mudah-mudahan Dengan peningkatan Keimanan dan ketakwaan Oleh seluruh Masyarakat kota Tanggerang Semoga Kota kita Kota Tanggerang ini Senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Karena tentunya Hanya dengan Benteng iman Dan Islam lah Yang mampu menjaga Kita semua Dari berbagai godaan Cobaan Dan juga Tantangan zaman Yang sekarang ini Berkembang begitu pesat Bahkan anak-anak kita Sekarang ini Sudah mudah Masuk budaya-budaya Luar yang Mungkin kadang Bisa mempengaruhi Kehidupan sosial Masyarakatnya Ya Jangan sampai nanti Anak-anak kita Lebih apal Apa tuh TikTok apa ya Bu ya Iya Ketimbangaji Gitu Ya Maka pemerintah kota Tanggerang Mengajak Kepada seluruh warga masyarakat Mari kita makmurkan Masjid-masjid Musola-musola Dan majlis-majlis Taklim yang ada di kota Tanggerang Sehingga Masjid Musola dan majlis-majlis Taklim Mampu Mengajak Dan juga Membangun Peradaban Masyarakat Kota Tanggerang Menjadi Peradaban Masyarakat Yang berahlakul karimah Bapak Ibu Hadirat-hadirat sekalian Insya Allah Sebentar lagi Setelah masuk Tahun baru Muharram Kita juga akan Masuk ke dalam Kegiatan-kegiatan Yang lainnya Tentu Pembangunan Yang sekarang Sedang dipersiapkan oleh Pemerintah kota Tanggerang Adalah bagaimana Memfasilitasi Segala kebutuhan Masyarakat kota Tanggerang Baik jalan Saluran Pengembangan Transportasi umum Dan lain sebagainya Mudah-mudahan Doakan Agar pembangunan Yang dilakukan oleh Pemerintah kota Tanggerang Senantiasa Memberikan manfaat Dan maslahat Untuk kemajuan Kota Tanggerang Yang kita cintai Bapak Ibu sekalian Hadirat Hadirat sekalian Yang dimuliakan Allah Itu yang bisa Saya sampaikan Sekali lagi Terima kasih banyak Atas kehadirannya Dan tentunya Sekembalinya Dari kegiatan ini Saya berharap Doa Bapak Ibu sekalian Senantiasa Menyertai Perjalanan Kota Tanggerang Kota Ahlakul Karimah Karena doa Adalah senjatanya Orang-orang beriman Doa Adalah proses Penghambaan kita Kepada Allah Dengan segala Kebesaran Dan kemuliaannya Maka Mudah-mudahan Dengan segala Doa yang kita Munajatkan Allah jadikan Dan curahkan Segala kebaikan Bagi kota Tanggerang Kota yang kita Cintai Itu yang Saya bisa Saya sampaikan Mohon maaf Atas segala Kekurangan Terima kasih Buat seluruh pihak Yang telah Mendukung Lancar Tertib suksesnya Kegiatan Festival Alazom ini Semoga Menjadi amal Kebaikan Dan amal soleh Dan terus Semangat Dan bangga Membangun Kota Tanggerang Tercinta Wa bilahi taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kami sampaikan Kepada Bapak Wali kota Tanggerang Insya Allah Sebentar lagi Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Abdul Somad Akan Tiba Bersama kita Mohon bersabar Kami sampaikan Sebuah Pengumuman Dari Tim Buku Tafakuh Ustaz Abdul Somad Menjual Buku-buku Karya Ustaz Abdul Somad LCMA Di antaranya Buku 73 Masalah Populer Buku 99 Tanya jawab Seputar Solat Dan Buku Musibah Itu Indah Sebagai pengantar Al-Ustaz Abdul Somad LCMA Silahkan Setannya Untuk Dikunjungi Yang Berada Posisi Di depan Kantor MUI Kota Tanggerang Sekali lagi Kami sampaikan Bahwa Tim Buku Dari Tafakuh Ustaz Abdul Somad Menjual Buku-buku Karya Langsung Dari Ustaz Abdul Somad LCMA Di antaranya Buku 73 Masalah Populer 99 Tanya jawab Seputar Solat Buku Buku Musibah Musibah Itu Indah Sebagai pengantar Dari Ustaz Abdul Somad LCMA Kepada Yang Berkenan Berminat Agar Mengunjungi Stand Buku Resmi Tersedia Di depan Kantor MUI Kota Tanggerang kita semua kepada tim hadrah Masjid Raya al-azam kota Tangerang di persilahkan Tala al-badru alayna min saniyatil wadawajabah shukru alayna wa daalillahi Sama-sama Ibu semuanya bersalawat kepada baginda Rasul mudah-mudahan Allah memberikan syafaat kepada kita semua wadawajabah shukru alayna ma daalillahi da ayuhal ma ba'utu fiina Allah Allah Jideda Bila Amiri Al-mutta, o-ho-ho Jideda Araf Fayt El Madinah, Allah Allah 장을 olarak. Ya Al-Muttaya al-окойram ini agasem. Al-Fatihah 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 Orang yang hijrah adalah orang yang pindah tahun Kalaulah orang hijrah itu orang yang pindah tahun Maka yang paling tua, paling panjang umurnya Berarti dia sudah hijrah tiap tahun Tidak benar Siapa itu orang yang hijrah? Orang yang hijrah adalah orang yang paling sering pindah rumah Maka orang yang gonta ganti kontrakan Berarti orang yang paling banyak hijrah Tidak benar Lalu siapa yang paling tepat definisi hijrahnya? Maka yang paling tepat definisi hijrahnya adalah definisi Nabi Muhammad SAW Al-Muhajir, orang yang hijrah Man hajarah manahallahu'am Orang yang hijrah Orang yang meninggalkan, yang dilarang oleh Allah SWT Tiap tahun, pindah tahun 1439 1440 1441 Tapi kalau tidak meninggalkan yang dilarang Allah Sudah hijrah apa belum? Belum hijrah Bolak-balik pindah dari kampung alaman Lalu kemudian ke kota Lalu pindah ke kota yang lebih besar Lalu pindah ke luar negeri Maka kalau tidak meninggalkan yang dilarang Allah Belum hijrah Belum hijrah Mudah-mudahan dengan definisi yang diajarkan Nabi Muhammad SAW Kita betul-betul tahun 1440 ini Betul-betul hijrah Dari yang tidak baik kepada yang baik InsyaAllah Perempuan yang sebelumnya selama ini belum pakai hijab Belum menutup aurat Belum berjilbab Maka ini momentum Setelah ini berubah total InsyaAllah Amin Yang selama ini sudah pakai hijab Sudah pakai jilbab Tapi celananya masih sempit Mudah-mudahan diberikan Allah rezeki Sehingga kainnya bisa ditambah 2 cm Yang selama ini kainnya sudah panjang Tapi lupa beli resleting Mudah-mudahan dipenuhkan lengkap menutup auratnya InsyaAllah Yang selama ini suami Sudah menikah Punya istri Tapi takut menyuruh istrinya pakai hijab Mudah-mudahan diberikan Allah dia keberanian InsyaAllah Yang paling kuat aminnya itu yang paling takut Mudah-mudahan anak lajang Anak gadis yang selama ini masih menjalin hubungan Tidak jelas Apa hubungannya Mau dibawa kemana hubungan ini Mudah-mudahan dilepaskannya Dari pacar Dari teman dekat Dari boyfriend Dari girlfriend Merubah menjadi Ya akhi ya uhti Ya akhi ya uhti kok amin Belum menikah itu Kami kan pacaran syariah pak ustaz Kalau ketemu Pendidikannya konvensional Yang selama ini pendidikannya umum saja Yang selama ini pendidikan agamanya tidak berisi Mudah-mudahan alihkan Pindahkan anak anda Ke sekolah-sekolah Yang muatan agama islamnya Full day Amin Jangan pindah sekarang Belum buka pendaptaran Insyaallah Bulan Juni Bulan Mei Bulan April Lulus Pindah sekolah yang baru Disana ada lima pelajaran agama Akhidah akhlak Mantap Quran hadis Hebat Bahasa Arab Jangan ditanya lagi Dan yang paling penting Mengerti fikir sholat Fikir zakat Fikir puasa Dan Di atas itu semua adalah Qurannya Sudah Akhidah akhlaknya Sudah Bahasa Arabnya Sudah Fikirnya sudah Mengerti sejarah islam Sehingga dia tidak masuk ke lubang yang sama dua kali Betul Dalam kepalanya ada fisika Kimia Biologi Matematika Bahasa inggris Salah apa betul? Jangan bingung Bahasa inggris Penting Ceramah Ustaz Abdul Somad Yang bisa memahaminya sekarang Hanya orang Indonesia Malaysia Brunei Darussalam Thailand Selatan Patani Singapura Sebagian Melayu Yang lain tidak mengerti Tapi karena anak bapak ibu yang sekolah islam Bahasa inggrisnya mantap Dia terjemahkan ceramah Ustaz Somad Kedalam bahasa inggris Anak bapak sekolah dimana? Fakultas sastra inggris Universitas Indonesia Apa itu belajar bahasa inggris? Bahasa inggris bahasa orang munafik Gak sesuai tulisan dengan bacaan One dibaca one TV one memang beda Ini bahasa Bahasa luar biasa Jangankan bahasa inggris Nabi SAW Memerintahkan penerjemah Translator Nabi Karena Nabi di Madinah Ada Yahudi Bani Nadir Ada Yahudi Bani Quraizah Ada Yahudi Bani Qainuqa Ada Yahudi Khaybar Komunitas mereka Tidak menggunakan bahasa Arab Mereka bisa bahasa Arab Tapi mereka mengejek Ejek Mengolok-olok Nabi Pakai bahasa mereka Orang Islam Kalau jumpa dengan Nabi Assalamualaika Rasulullah Assalamualaika Nabi Allah Assalamualaika Habibullah Tapi mereka ketika Jumpa dengan Nabi Ngejek pakai bahasa mereka Assalamualaika Bunyinya lembut Assalamualaika Matilah kau Nabi Nabi memerintahkan sahabatnya Belajar bahasa Yahudi Siapa namanya Zaid bin Thabit Siapa namanya Zaid bin Thabit Bukan Sabit Bukan Shabit Bukan Sowit Itu ada tiga huruf Ada empat huruf Thabit Letakkan lidah Di gigi atas Thabit Thabit Zaid bin Thabit Zaid Belajar Engkau bahasa Yahudi Apa kata Zaid Aku belajar bahasa Yahudi Aku faham bahasa Yahudi Aku hebat bahasa Yahudi Berapa lama Nisfa Syahrin Setengah bulan Jadi kalau ada anakku Yang belajar bahasa Inggris Setengah bulan Mantap Kamu belajar bahasa Inggris Sudah berapa lama Setengah abad SMP Tiga tahun SMA Tiga tahun Kuliah Empat tahun Bahasa Inggris Yang bisa ditangkap Cuma tiga Good morning Ladies and gentlemen Thank you Dimana kamu Menterjemahkan ceramah Ustaz Somat Dimana kamu kuliah Sastra Inggris Sini Kamu terjemahkan ceramah Saya Tiga judul Diterjemahkan Dalam bahasa Inggris Muslimin Muslimat Yang dimuliakan Allah Ladies and gentlemen Bismillahirrahmanirrahim In the name of Allah Most gracious Most merciful Lalu video itu di upload Ditonton oleh Presiden Amerika Biar tengok Who is this? This is A scholar Muslim From Indonesia What his name? Abdul Soman Come here Kill him Tapi berapa banyak yang paham Yang selama ini mencari-cari hidayah Dia tulis www.youtube.com Dia tulis disana Searching for Islam Islam yang damai Islam yang menenangkan Islam yang menjaga kebersihan Islam yang menertibkan Islam yang mendatangkan rahmatan lil'alamin Islam Indonesia Negeri terbesar Enter Ketika dia cari Muncul gambar Ustaz cepot Allah ma'firlahu War'abhu Wa'afihi Wa'afu'anhu Kaji Zaiduddin MZ Allah ma'firlahu War'abhu Wa'afihi Wa'afu'anhu Abdul Soman Allah ma'firlahu War'abhu Wa'afihi Wa'afu'anhu Kenapa gak diaminkan? Mau yang meninggal Mau yang hidup Mudah-mudahan diampun Dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ternyata Mereka dapat hidayah Bukan kena lidah Abdul Soman Mereka dapat hidayah Bukan kena ceramah Abdul Soman Tapi ada yang Menerjemahkannya Ayyadiyallahu Bikara julan wahidan Satu orang dapat hidayah Karena otakmu Karena bahasa Inggrismu Khairun min humurin na'am Lebih baik Daripada engkau memiliki Seekor ontah Yang berbulu warna merah Ontah paling mahal Zaman Nabi Kendaraan terhebat Zaman Nabi Ontah Berbulu Warna merah Sekarang mungkin itu Ferrari Merah Metallic Mobil paling mahal Harga 5 miliar Pintunya cuma 2 Ternyata mobil ini Makin mahal Makin dikit pintunya Nanti tahun 2020 Keluar mobil Tidak pakai pintu Sama sekali Terserah Itu desainer Mobil punya kerja Yang jelas Bahwa kita sudah Menyampaikan hidayah Jangan kau sangka hidayah Hanya sampai melalui Mulut ustad Tidak Anakmu Maka reformasi pendidikan Siapa yang sanggup Membayar gaji 5 orang Guru agama Guru bahasa Arab Guru Quran hadis Guru Fikih Guru Sejarah Islam Guru Akhidat akhlak Siapa yang sanggup Menggajinya Gajinya Bisa diambil Dari APBD APBN 20% Untuk pendidikan Betul Tapi kami Tidak sanggup lagi Mengangkat PNS Pak Ustadz Jangan diangkat PNS Angkat melalui Honda Loh Yamaha gimana Honor daerah Siapa yang akan Mengambil Siapa yang akan Memperjuangkan Anggota Legislatif DPR DPRD DPR Pusat DIN DPD Siapa yang memilih Mereka Siapa yang akan Menudukkan Mereka di Parlemen Inilah dia Orang-orang yang Soleh dan Solehah Kalau kau punya Kemampuan Kau pandai Bicara Engkau hebat Politik Calonkan dirimu Berjihad Engkau di Parlemen Duduk Engkau di Sana Parle Bicara Parlemen Orang yang digaji Uang negara Untuk bicara Memperjuangkan Pendidikan Anak bangsa Tapi Kalau kau sudah Digaji Pakai uang negara Pakai APBD Pakai APBN Kau duduk Di sana Raka Jahannam Tempatmu Ih Ustadz Jangan ngomong Kasar-kasar Tersinggung Siapa yang Tersinggung Dengar ceramah Saya Jangan sampai Karena ada Beberapa orang Yang tersinggung Selesai Dengan ceramah Kumat jantung Koroner Mati Bukan Saya mengatakan Saya hebat Tidak Kebetulan Ajalnya Sudah Tiba Umur Tidak bisa Disetting Amal Soleh Dengan Apa Ustadz Somad Hanya ceramah Masukkan Anak Anda Reformasi Pendidikan Hijrah Sekolah Pendidikan Agama Paling Penting Pernah Mendengar Anak Pesantren Tauran Dulu Di pulau Jawa Anak-anak Pesantren Kalau mau Melampiaskan Tenaganya Hebatnya Main bola Api Masih ingat Mereka Tendang Bola Mereka Ambil Kelapa Sabutnya Jangan Dicopot Rendam Pakai Bensin Rendam Pakai Minyak Tanah Malam-malam Bulan Ramadhan Bakar Api Menyala Tendang Begitu Menunjukkan Kekuatan Bukan Dengan Meninju Teman Bukan Dengan Memukul Kawan Tunjukkan Kekuatan Dengan Apa Alimu Auladakum Ajarkan Anak Kamu Asibah Kalau Mau Menunjukkan Kekuatan Berenang Engkau Pergi Terjun Keselat Sunda Seberang Kesana Pergi Engkau Kemerak Menyeberang Sampai Ke Bakau Huni Insya Allah Napsu Seksual Tersalurkan Disana Yang selama ini Bergejolak Napsunya Melihat Anak Gadis Melihat Suara Menggelegar Error Dia langsung Pergi Ke tepi Laut Menyeberang Engkau Berenang Engkau Satu Jam Insya Allah Bukan Cuma Napsumu Hilang Engkau Pun Hilang Sekalian Sibah Berenang Rimaya Memana Gunakan Ketajaman Matamu Untuk Memana Panah Gunakan Panah Mana Anak Panah Mana Gunakan Anak Panah Tapi Mahal Pak Ustadz Harganya Berapa Satu Juta Saya Punya Dua Di rumah Banyak Ustadz Beli Mereknya Gunakan Ambil Itu Rotan Ambil Itu Bambu Buatkan Letakkan Di Tengah Letakkan Talinya Gunakan Busurnya Latihan Memana Tajamkan Matamu Ini Sekarang Anak Anak Muda Matanya Tajam Hanya Melihat Gadis Gadis Cantik Saja Pak Ustadz Saya Mau Menikah Tapi Belum Mampu Pak Ustadz Siapa Yang Belum Mampu Menikah Banyak Banyak Puasa Sunat Puasa Senin Kamis Puasa Ayam Albaid Puasa Nabi Daud Hari ini Puasa Besok Makan Besoknya Puasa Besok Makan Besok Puasa Besok Makan Insyaallah Libido Seksual Turun Napsu Ada Tenaga Nggak Ada Bro 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 Ada Cewek Cantik Gue Nggak Kelihatan Itu Yang Jilbab Merah Yang Baju Merah Wah Kalau Ngeliat Yang Merah Ingat Semangka Sekarang Kalau Yang Hijau Hijau Melon Oleh Sebab Itu Maka Reformasi Pendidikan Daftarkan Ke Pondok Pesantren Anak Kamu Di Mana Pondok Pesantren Anak Kamu Di SMP IT SDIT SMA Kamu Dimana Insan Cendikia Kamu Dimana Islamic Boarding School Anak Kamu Dimana Meninggal Dunia Meninggal Dunia Meninggal Dunia Sabar Ibu Ibu Kau Kandung Dia Sembilan Bulan Sepuluh Hari Kau Susukan Dua Tahun Lamanya Sampai Akhirnya Suatu Hari Engkau Masak Air Panas Kompor Nya Rendah Setelah Kau Letakkan Air Kau Sibuk Main HP Tiba Tiba Anakmu Melompat Kedalam Begitu Kau Lihat Matang Sabar Nanti Anak-anak Yang Mati Syahid Masuk Kedalam Surga Ketika Allah Memerintahkan Mereka Hai Anak-anak Masuk Kalian Kedalam Surga Anak Itu Berkata Bukan Melawan Allah Aku Mau Masuk Kedalam Surga Ketika Ayah Ibuku Yang Sabar Ikut Bersama Aku Mereka Akan Tarik Ujung Kain Berkat Kesabaran Tapi Dengan Syarat Ibunya Juga Melaksanakan Sholat Dan Beribadah Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Jangan Mentang-mentang Anaknya Sudah Ninggal Ketika Ditanya Ibu Enggak Sholat Nanti Anakku Akan Menarik Kain Ku Sudara Aku Yang Dimulihakan Allah Subhanahu Ta'ala Yang Punya Anak Masukkan Hijrah Pendidikan Jangan Kau Sangka Anak Itu Sia-sia Mereka Aman Sudah Menikah 10 Tahun Tidak Ada Anak Akhirnya Kami Memutuskan Untuk Bayi Tabung Berapa Bayi Tabung Serang 100 Juta Itu Pun Tabung Second Paling Murah Bukan Mudah Mau Punya Anak Tiba-tiba Engkau Begitu Indahnya Nikah Januari April Langsung Punya Anak Jangan Kau Sangka Ini Bukan Pemberian Ini Amanah Kau Akan Ditanya Di Hadapan Allah Subhanahu Setiap Kalian Pemimpin Kalian Akan Ditanya Tentang Anak Anak Kalian Sudahkan Kalian Bekali Pendidikan Mari Kita Pikirkan Sejenak Kapan Kita Mengajarkan Anak Pertama Kali Kapan Kita Pertama Kali Anak Bapak Gimana Hapalan Kurannya Sudah Berapa Jus Lima Jus Ikro Lima Pertama Pertama Auz Billahi Minash Shaitan Rajeem Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Anak Siapa Itu Anak Saya Anak Bapak Siapa Dulu Bapaknya Bapak Yang Ngajar Enggak Guru Ngajinya Saya Ini Bodoh Saya Ini Goblok Tenggerti Agama Saya Mau Balas Sakit Hati Saya Anak Saya Mesti Ngerti Agama Begitu Orang Tua Jangan Sampai Dia Balaskan Dengan Cara Yang Salah Saya Ini Bodoh Saya Ini Enggak Ngerti Maka Anak Saya Mesti Lebih Goblok Daripada Saya Jangan Banyak Hartamu Tinggal Besar Mobilmu Mewah Tinggal Hebat Rumah Tinggal Tapi Ketika Anak Muka Didik Agama Bangun Dia Selesai Salat Dia Beristighfar Terbayang Dia Bagaimana Dulu Ayah Membawa Dia Ke masjid Terbayang Dia Bagaimana Dulu Ibu Mendidik Dia Lalu Di tengah Malam Dia Berbisik Munajat Kepada Allah Ampunkan Aku Sayangi Mereka Berdua Ya Allah Lihat Bunyi Kalimatnya Sayangi Mereka Berdua Sebagai Mereka Mendidik Aku Tidak Dikatakan Sayangi Mereka Sebagai Mereka Sayang Kepadaku Tidak Karena Tidak Semua Sayang Bisa Mendidik Tapi Dikatakan Kamarop Bayani Sebagaimana Mereka Mendidik Aku Kau Belikan Dia Mobil Belum Tentu Mendidik Kau Belikan Dia Motor Belum Tentu Mendidik Kau Belikan Dia Gadget Belum Tentu Mendidik Kau Belikan Dia HP Belum Tentu Mendidik Kau Belikan Dia Quran Kau Belikan Dia Minta Pisau Jangan Nanti Tangan Muka Minta Pisau Kau Larang Tapi Ketika Dia Minta Gadget Kau Belikan Gadget Yang Mahal 5 Juta 10 Juta 15 Juta Gadget Canggih Luar Biasa Saking Canggihnya Cara Menghidupkannya Pun Kau Tidak Tahu Bawa Ketoko Gimana Kau Cara Ngedupkannya Kamu Tidak Tahu Cara Ngedupkannya Tidak Hidup Saking Canggihnya Limited Edition Di dunia Cuman Dua Amerika Satu Di rumah Satu Kayak Kau Tapi Akhirnya Kau Jrumuskan Dia Kedalam Kenistaan Dia Lupa Salat Dia Tidak Mengerti Quran Sibuk Dengan Game Online Playstation Lupa Dengan Ibadah Gimana Pak Ustadz Anak Saya Tidak Bisa Baca Quran Anak Saya Sudah Kecanduan Game Online Anak Saya Tiap Hari Main Game Online Terus Yang Beli Game Online Siapa Saya Yang Beli Gadget Siapa Saya Yang Beri Paket 4 Giganya Siapa Saya Yang Nyuruhnya Main Siapa Saya Yang Gak Pena Kontrolnya Siapa Saya Sekarang Setelah Terjadi Yang Salah Siapa Ustadz Enak Aja Tangan Mencincang Bahu Memikul Angin Yang Kau Tebar Badai Yang Akan Datang Rumput Yang Kau Tanam Tidak Akan Mungkin Tumbuh Padi Betul Kalau Rumput Ditanam Tumbuh Padi Itulah Pengen Golof Tidak Ada Semuanya Sudah Panen Padi Kita Tidak Perlu Impor Beras Lagi Tapi Ternyata Apa Yang Terjadi Sedangkan Padi Yang Kau Tanam Tumbuh Juga Rumput Konon Lagilah Rumput Yang Kau Tanam Mustahil Akan Tumbuh Padi Maka Kita Didik Anak Anak Hijrah Yang Pertama Adalah Hijrah Pendidikan Ini Tablik Akbar Akan Selesai Dan Berakhir Berapa Lama 70 Menit Kultum Kuliah 70 Menit Dimulai Jam Sembilan Kurang 15 Akan Berakhir Jam 10 Tepat Saya Insya Allah Terukur Isinya Terukur Jumlah Menitnya Terukur Pokoknya Nanti Kalau Sudah Lihat Saya Lihat Jam Dua Kali Berhenti Apa Maknanya Bahwa Satu-satunya Yang menggelisahkan Manusia Adalah Tidak Adanya Kepastian Yang Pacaran-pacaran Enggak Pasti Hubungan Ini Mau Kemana Nikah Apa Enggak Jalan Sana Jalan Sini Jalan Sini Masuk Angin Gembung Tidak Jelas Tapi Malam Ini Semuanya Sudah Hijrah Tadi Sore Anak Mudanya Tidak Jadi Jalan Jalan Sore Ke Mana Kemari Pacarnya Sudah Bolak Balik Nelfon Nanti Malam Kita Jalan Enggak Ada Pengajian Di Alun Masjid Al-Azam Sebentar Aja Saya Sudah Permisi Sama Papa Tidak Pokoknya Nanti Malam Ngaji Dari Mulai Jam 5 Sore Sudah Stand By Ngaji Terus Kapan Kita Jalan Habis Pengajian Kita Jalan Ini Hijrah Belum Belum Total Hijrah 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 Yang Pertama Hijrah Pendidikan Hijrah Yang Kedua Hijrah Pergaulan Ingat Orang Amat Sangat Besar Dipengaruhi Oleh Lingkungan Berteman Dengan Komunitas Yang Baik-baik Saya Tadi Begitu Turun Dari Kendaraan Masya Allah Tabarak Allah Lihat Kesebelah Kanan Berpakaian Putih Komunitas FPI Lihat Sebelah Kiri Komunitas Berwarna Hijau Loreng Tertulis Banser Masya Allah Tabarakallah Pandang kebelakang Bapak-bapak Kepolisian TNI Polri Hadir bersama kita Komunitas Komunitas Sini Sampul Casing Saja Sampai Masanya Akhirnya Kita akan Mati Tiba Dan Baju seragam Ini kita Tinggalkan Betul? Ada orang Masuk Yang lahat Pake seragam? Ada Yang mati Syahid Orang mati Syahid Nah ketahuan Tidak pernah Melihat orang Mati Syahid Tapi yang Kita Biasa-biasa Saja Datang Dokter Puskes Mas Merasa Leher Kita Wah Nampaknya Tidak ada Lagi Jantungnya Tetap Jantung Sudah Berhenti Nafasnya Tidak ada Hembusan Lagi Matanya Nampaknya Sudah Hitamnya Sudah Jadi Gimana Ini Pak Ustadz Kita Bacakan Yasin Gak Mati Mati Juga Baca Dua Tiga Kali Gak Juga Mati Pak Ustadz Panggil Dokter Kata Dokter Ini Sudah Lama Mati Pak Ustadz Pak Ustadz Tidak Tau Ternyata Bukan Ilmunya Artinya Apa Bahwa Kita Akan Mati Dan Saat Itu Juga Seragam Dibuka Peci Abdul Somad Dibuka Baju Koko Dilepaskan Sorban Kesayangan Ditinggalkan Mikrofon Gak ada Ustadz Meninggal Bawa Mikrofon Semuanya Tinggal Yang kau Bawa Pergaulan Pergaulan Yang Baik Alhamdulillah Saya bisa Berselaturahim Dengan Para Habaib Dengan Bapak Wali Kota Dengan Bapak Kapolres Dengan Bapak Dandim Dengan Sahabat Sahabat Mudah-mudahan Pertemanan Persahabatan Kita Tidak Hanya Di Dunia Tapi Sampai Kejan Natul Firdaus Bersama Nabi Muhammad Anak Akan Bertanya Ayah Papa Itu Kawan Papa Ya Papa Sudah lama Kenalan Dengan Dia Itu Persahabatan Kami Sudah 20 Tahun Lamanya Dimana Kenalnya Dulu Di Alun Masjid Acara Apa Pengajian Tablik Akbar Siapa Yang Ceramah Ustadz Somad Dimana Ustadz Itu Sekarang Sudah Mati Dimakan Cacing Tanah Tapi Pertemanan Kami Kekal Abadi Ada Tujuh Golongan Yang Akan Mendapatkan Naungan Allah Tidak Ada Tenda Tidak Ada Atap Tidak Ada Apapun Yang Bisa Menaungi Karena Semua Sudah Tercabut Wata Kunul Jibal Kal Ihnil Mangfus Gunung Gunung Besar Gunung Merapi Gunung Kidul Gunung Bromo Hancur Seperti Bulu Kambing Yang Ditiup Angin Rata Dengan Tanah Tapi Saat Itu Ada Yang Mendapatkan Naungan Siapa Rajulani Dua Orang Ijitama'a Tahabba Menjalin Kasih Sayang Karena Allah Ijitama'a Alaih Berteman Karena Allah Berpisah Pun Karena Allah Mudah-mudahan Pertemanan Kita Karena Allah Berteman Karena Harta Harta Akan Binasa Berteman Karena Kuasa Kuasa Akan Sirna Tak Lama Berteman Karena Jabatan Jabatan Akan Dicopot Oleh KPK Tapi Berteman Oleh Dia La La Ilaha Illallah Muhammadun Rasulullah Itu yang kita katakan La Ilaha Ilallah Kalimat Alaihan Nahyya Dengan itu kita hidup Dengan itu kita akan mati Dengan itu kita akan dibangkitkan di padang maksyar bersama orang-orang baik Pandang Pandang ke sebelah kanan Malaikat Lihat ke sebelah kiri Malaikat Pandang lurus ke depan Malaikat Lihat ke belakang Malaikat Mengapa Penuh juga orang di belakang Saya sangka masjid kosong Semuanya keluar masjid Ternyata penuh semuanya Sampai bingung mau menghadap kemana Kelilingnya umat Muhammad Pandang ke kanan Malaikat Kekiri Malaikat Kedepan Malaikat Ke belakang Malaikat Atas Malaikat Bawah Malaikat Mengapa aku bangkit bersama Malaikat Al-mahiru bil-Quran Orang yang mahir membaca Al-Quran Orang yang hafal Al-Quran Orang yang mengamalkan Al-Quran Orang yang mengajarkan Al-Quran Mereka akan dibangkitkan bersama para Malaikat Andai kita tidak bisa Mudah-mudahan anak-anak kita punya pergaulan yang baik-baik InsyaAllah Ibu Jangan pernah berhenti bertanya Kamu mau kemana Jalan sama siapa Pulang jam berapa Kunci motor mana Uang yang kuberikan beli apa Mau pergi sama siapa Jalan sama siapa HP mu mana Pulsamu kemana aja Ketika ibu berhenti bicara Saat itu kiamat sudah terjadi pada anak-anak kita Betul? Kenapa ustaz katakan ibu Karena anak paling lama bersama ibu Yang mengandung sembilan bulan sepuluh hari Bapak apa ibu? Ada bapak yang sudah pernah coba? Kalau mau coba pulang dari sini Beli kelapa Ikat di perut sembilan bulan sepuluh hari Yang melahirkan meregang nyawa Keluar urat-urat tangannya Keluar keringatnya sebesar jagung Ibu apa bapak? Ibu! Bapak kalau mau coba melahirkan Pulang dari sini Beli jeruk Telan bulat-bulat Keluarkan bulat-bulat Tidak ada Oleh sebab itu ibu luar biasa Makanya kata Nabi Ummuka Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka Ibu-ibumu, ibu-ibumu, ibu-ibumu Setelah itu baru bapak Bapak kalau mau dapat yang tiga Coba yang tiga tadi Mengandung Melahirkan Menyusukan Ustaz pernah nyawa? Belum Tapi menyusukan pernah saya coba Waktu anak saya kecil Saya letakkan Gak mahu dia Saudara aku yang dimuliakan Allah SWT Maka pergaulan anak kita Mesti protect Kita tanya Sampai akhirnya suatu hari HP anak tertinggal di atas kursi Loh HP anakku kau tinggal Akhirnya di miss call Jangan dengan HP temannya Ah saya miss call sendirilah anak saya Anakku tersayang Begitu di telepon Lihat tertulis Bukan nama kita Apa dia tulis? Security kejam Jangan marah Jangan tersinggung Hari ini mungkin kau disebut Security kejam Hari ini mungkin kau dikatakan Sebagai al-gojo sadis Tapi ingat Sampai akhirnya Masa yang dinantikan Tiba Dia duduk di pelaminan Melih air mata Dia puluh Terima kasih mama Kau sudah menyelamatkan Aku hari ini Kau duduk bahagia Anakku Si ibu pun duduk Melihat anak duduk di pelaminan Ibu nangis Kenapa? Apa yang disedihkan? Ini air mata bahagia Pak Ustaz Ustaz lagi-lagi Gak bisa membedakan Mana air mata bahagia Mana air mata sedang susah Ternyata si ibu Sedang menangis bahagia Karena anaknya selamat Sampai duduk di pelaminan Berapa banyak Yang mestinya hari itu Sang mertua Mestinya duduk Bertanya kepada menantu Dengan pertanyaan yang lembut Hai calon menantuku Ya Bapak Tapi hari itu Dia tanya dengan suara yang keras Hai calon menantuku Ya Bapak Aku nikahkan Engkau dengan anakku Dengan mahras Kenapa marah? Karena ada yang hilang Kehormatan Kemuliaan Do not accept If cell is broken Jangan terima botol Kalau segelnya rusak Makanya saya tidak terima Karena segel sudah rusak Apa maknanya? Kalau botol yang murah Air minum yang sejengkal Tidak diterima Karena segel rusak Apalagi kehormatanmu Kemuliaanmu Jangan suuzon Dengan ponitia Jangan katakan Kota kita tidak aman Mengapa mesti ada Jeruji busi Di antara kalian? Karena menjaga Kehormatan perempuan Kalian adalah Timun-timun Yang ranum Dan lembut Sedangkan ini Durian yang ganas Kalau sampai Tidak ada busi ini Habisnya mencakar-cakar Kalian posisinya Serba salah Di atas robek Di bawah bonyok Hancur Oleh sebab itu Maka anak-anak kita Mesti kita jaga Hai anak-anak lajang Hai para pemuda Harapan agama dan bangsa Ini bukan objek Mereka bukan perempuan nakal Mereka adalah adikmu Ya Muhammad Izinkan aku bersina Sahabat sudah mencabut pedang Aku pancung kepadanya Ini orang kurang ajar Tenang Muhammad Izinkan aku bersina Nabi dengan emosional Yang stabil bertanya Apakah engkau rela Kalau orang berzina Dengan adikmu Bagaimana kalau orang Berzina dengan anakmu Bagaimana kalau orang Berzina dengan ibumu Saat itu wajahnya merah Ternyata selama ini Kau anggap perempuan Sebagai objek Orang lain Tapi ketika kau merasa Perempuan adalah adikmu Perempuan adalah anakmu Perempuan adalah kakakmu Perempuan adalah ibumu Mereka adalah kehormatanmu Hai para suami-suami Siapa yang paling baik Di antara kalian Khairukum Yang paling baik Di antara kalian Khairukum li ahli Orang yang paling baik Kepada keluarganya Makanya Sampai masanya kalian Yang laki-laki Yang gagah perkasa Hari ini mata kalian tajam Hari ini langkah kalian tegap Hari ini suara kalian lantang Tapi sampai masanya Stress Stroke Depresi Mati Ya kalau mati Yang menyakitkan setengah Mati Mati tidak Hidup tidak Koma Hampir titik Saat itu siapa yang akan Menyuapkan engkau makan Siapa yang akan Membisikkan ketelingamu Solat Siapa yang mengengganti Pakaianmu Mereka yang akan Menyuapkan engkau Makan ya mas Sabar mas Ini gak lama Dua Jumat lagi selesai Kalau kau bayi sekarang Kalau kau sopan sekarang Kalau kau jaga mereka sekarang Mereka yang akan menyuapkanmu Dengan kelembutan Makan mas Mau minum Tapi kalau kau sombong sekarang Angkuh sekarang Ingat Mereka sudah siap dengan kekerasan Makan 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 Ini dulu yang sombong kan Saya bukan menakut-menakuti Tidak Tapi ingat Masa itu akan tiba Waspadalah Betul ibu ibu? Ternyata banyak yang sudah bersiap-siap Pergaulan kau jaga Makanya kalau ada orang tua protek Pergaulan kau jaga Alhamdulillah Anak-anak mudanya sudah punya komunitas Ini komunitas apa? Kami komunitas jembuluan sejati Mantap Ini komunitas apa? Kami komunitas geng motor yang sudah tobat Hebat Ini komunitas apa? Kami komunitas anak-anak funky Yang sudah hebat Tapi lubang telinga gak berubah Tutup-tutupin dikit Lubang telinga sampai sebesar lubang hidung Payah bedakan Ngupil kadang-kadang kesini Ini gimana ceritanya? Orang kalau sudah terlalu kagum Dia pasti akan ikut orang yang dia kagumi Lihatlah bagaimana pakaian abaib Mereka pakai sorban Mereka berjenggot Pakai tongkat Pakai cincin di kelingking Pakai jubah dua lapis Pakai sendal Sampai dari ujung rambut ke ujung kaki Mengikut orang yang dia idolakan Siapa lagi kalau bukan Sayyidina wa maulana muhammad S.A.W.T Tapi orang yang koboy Dia ikut yang dia idolakan Pakai topi koboy Pakai celana cut bright Pakai pistol Walaupun pistol air Kuda gak punya Maka dia ejek tetangganya koboy kehilangan kuda Yang ikut anak Fang Ikut dengan gayanya Kebetulan saya sedang sampai di airport Cengkareng Pulang dari Maroko Sebelum cok Saya lihat di depan saya Persis di depan saya Di waiting room Sama-sama nunggu di kedatangan Saya lihat Rambut pirang Tatuhanya Hidung PC Antingnya sampai 12 Tiga di kanan Tiga di kiri Dua di atas Satu Satu di bibir Kemudian anting di bibir Bibir saya yang ngilu Kuku hitam Lutut sobek Celananya Orang barat celananya Sobek kulitnya putih Ini hitam bekudis Apa yang kau ambil dari mereka Oleh sebab itu Maka Pergaulan amat sangat penting Hijrah pergaulan Yang 1439 Pergaulannya tidak baik Maka hijrah Betul-betul hijrah Buatlah komunitas Gimana kita mau ceramahin orang Pak Ustadz Kalau komunitas kita orangnya baik-baik semua Kau kuatkan semuanya Nanti barulah engkau tebarkan kedamaian Apa nama komunitasnya? FPI Apa nama komunitasnya? Banser Apa nama komunitasnya? Kokam Apa nama komunitasnya? Itu jamaah Ingat Serigala Akan menerkam Kambing-kambing Yang memisahkan diri dari jamaah Segerombolan buaya Menyaksikan bagaimana zebra Bagaimana itu kijang Bagaimana bison Menyeberang laut Menyeberang sungai Mereka lihat Mereka pantau Kalau ada yang memisahkan diri Tiba-tiba memisahkan diri Minum ke tepi Mereka akan terkam Mereka tarik lehernya Mereka akan mati Ustaz lihat ini dimana? Acara flora dan fauna Acara geografik Acara binatang hewan-hewan yang ada di televisi, di internet Itu menunjukkan kebenaran janji Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Ayadullah ma'al jamaah Kekuasaan akan berada bersama jamaah Dari komunitas ini Komunitas Interpreneur Mak-mak aktif Ternyata ibu ini Itu telur ayam, itu telur ayam kalau tidak dicuci Tapi ada komunitas Mak-mak, ibu-ibu yang masakannya luar biasa Bakwan ini kenapa enak ya? Apa bumbunya ya? Ternyata yang masak kuku kirinya panjang Kalau kuku kiri panjang gimana ceboknya? Pantas dan bakwannya enak Tapi disini suci Bersih Makanan yang bersih Membuat otak menjadi bersih Apa hubungan otak dengan makanan? Makanan yang bersih Sambil masaknya dia pakai salawat Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu alaihi wa sallam Ya Nabi Salam alaika Man sallallahu alaihi wa sallatan Siapa yang bersulawat? Satu kali Sallallahu alaihi biha asrah Turun kebaikan sepuluh Hutad anku asrah sayiat Tutupi sepuluh kesalahan Warufi'at lahu asrah darajat Dinaikkan sepuluh tingkatan kemuliaan Bayangkan kalau yang masak Nggak bersulawat Sambil masak Ngobrol terus Terus Masuk air yuk Bayangkan Berapa lama kita sudah mengalami itu Tapi ketika yang memasak adalah Ibu-ibu yang soleha sambil memasak dia Betapa indahnya Salawat turun rahmat dan barakah Turun rahmat dan barakah Kalau Quran dibacakan Dengar baik-baik Dibacakan Quran di kamar Turun rahmat di kamar Dibacakan Quran di rumah sakit Turun rahmat di rumah sakit Dibacakan Quran di dapur Turun rahmat di dapur Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman Turun rahmat dan barakah Ini komunitas harus tetap dijaga Kamu komunitasnya apa? Sampai sekarang masih belum menentukan komunitas Segera tentukan Saya disambut oleh komunitas mobil mewah Merek gak boleh disebut Menjaga kode etik Begitu turun dari airport Mobil-mobil mewah datang Menjemput Ini komunitas apa namanya? Ini komunitas mobil mewah Pak Ustadz Lama saya termenung Anak muda Kaya-kaya Ganteng-ganteng Mobilnya mewah Surga sudah di tangan Karena berjamaah Yang satu lagi Miskin, susah, melarat, kurapan, gak solat Rabbana atina Fit dunya Hasanah Wafil akhirati Hasanah Dunya ini Cuman itu Fit dunya Hasanah Wafil akhirati Selesai Takut mampir di neraka Transit Tambah tiga lagi Waqina Waqina Nama anaknya siapa? Waqina Masya Allah Gak enaknya pas kelanjutannya Cukup Waqina saja Panggilan Kina Gitu Jangan sampai punya anak Siapa namanya? Kaila Kai? Supaya La? Enggak Kaila supaya enggak Mohon maaf Kalau kebetulan namanya sama Tidak ada unsur kesengajaan Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT Sudah berapa hijrah kita bahas? Memang orang kalau kurang cairan Susah ngingat Dehidrasi Pertama hijrah pendidikan Yang kedua hijrah pergaulan Yang selama ini saya Gawan-kawan saya Anak geng motor semua Pak Ustadz Kenal potnya sudah disunat Bum Kalau ada yang mau sakratul maut Di pintu gang Dia gas dua kali mati kontan Jangan macam-macam ente Itu di masjid surau langgar musola Ada orang tua Yang sedang doanya makbul Begitu mereka mau ngucapkan amin Mampus amin Begitu sampai di ujung Mati Hilang sepeda motor Tinggal semuanya Oleh sebab itu Robah komunitas Ustadz nanti kalau saya sudah tobat Masih boleh pakai motor Boleh Siapa bilang orang tobat Tidak boleh pakai motor Silakan pakai komunitas Apa nama komunitasnya Komunitas Born to ride Ride to jannah Lahir untuk mengendara Mengendara menuju surga Selama ini kalau kau pakai motor Ucapan mu kasar Hei Monyet Hei Penjahat Tapi sekarang Ucapan mulai lembut Subhanallah Walhamdulillah Walhamdulillah Walailah Walailah Walahu akbar Kecepatannya Pak Ustadz tetap sama 120 km per jam Begitu disemprit sama Pak Polisi Prit Mana STNK BPKB Subhanallah Walhamdulillah Gak bisa Kita tetap taat peraturan Sebelum naik kendaraan Yakinkan Ada terdengar suara Di samping helm Klik Baru berangkat Pesan Kapolda Sebelum berangkat Yakinkan STNK BPKB Pajak sudah dibayar Dan SIM Saya kemana-mana tetap bawa SIM Ini dompet Isinya SIM A SIM C Walaupun saya naik pesawat Mana tahu Di tempat ceramah Tiba-tiba supirnya sakit perut Telepon sudah Berderi Ustadz Kapan berangkat Gak bisa Kita yang bawa Kita bawa Begitu tempat ceramah Langsung panitiananya Ustadznya mana Akulah dia Artinya peraturan Tetap kita taati Kita tinggal di negara Kita tinggal di sebuah negara Yang punya aturan Kita tetap aturan Tapi hatinya sudah hijrah Hijrah Komunitas kamu apa namanya Komunitas Dokter Dokter Muslimah Dokter Spesialis Berjihad di jalan Allah Dokter Dokter Punya komunitas Masya Allah Luar biasa Ikatan Dokter Indonesia Buat acara Operasi bibir sumbing Gratis Mantap Dokter Dokter Buat komunitas Apa namanya Dokter Beramal Jariah Apa amalnya Kita Masal Gratis Daftarkan segera Anak maupun suami anda Ustadz somat Anak saya sudah menikah Alhamdulillah Tapi sampai sekarang Gak keluar kamar Kenapa Malu Malu kenapa Suaminya begitu nikah Besok pagi Jam 4 sebelum Solat subuh Sudah lari Lari kenapa Ternyata belum sunan Kok bisa Bapak terima Itulah kami silap Pak Ustadz Gara-gara Hanya lihat KTP Rupanya dia dulu Waktu SD Mau di khitan Lari Ketika SMP Mau taman SMA Larinya makin kencang Setelah SMA Orang tuanya ninggal Akhirnya lupa Ketakutan Lari Maka daftarkan Suami-suami ibu Kalau takut Daftarkan segera Apa ini maknanya Ini Ustadz somat Tidak bisa Ada yang bisa dilakukan orang Tapi kita tidak bisa lakukan Ada yang bisa kita lakukan Tapi orang lain Tidak bisa melakukan Sudah buat komunitas Komunitas kamu apa namanya Komunitas kami Namanya Wirid Yasin Pak Ustadz Dari dulu Yasin terus Dari sejak Sebelum saya Berangkat ke Mesir Namanya Wirid Yasin Sampai sekarang Masih Wirid Yasin Seolah Allah Allah hanya menurunkan Surat Yasin Ini ngajinya apa Kok Yasin terus Ustadz somat Jangan suuzon Namanya memang Yasin Tapi isinya Al-Baqarah Mantap Yasin sudah selesai Pak Ustadz Pertama baca Yasin Mantap Habis itu Taksir Yasin Oke Habis itu Tajwid surat Yasin Selesai Habis itu Pindah ke surat Al-Fatihah Al-Baqarah Ali Imran Al-Nisa Al-Ma'idah Alhamdulillah Sekarang kami sudah mau Hampir Al-Ikhlas Al-Falak Al-Nas Khattab Baru Mantap Tapi ada komunitas Dari dulu Sampai sekarang Yasin Bedanya Dulu belum pakai seragam Sekarang sudah pakai seragam Yang pakai seragam Tersinggung Jangan Semuanya baik-baik InsyaAllah Saya melihat Ibu bapak dari atas ini Seperti melihat pelangi Merah Kuning Hijau Meletus baron hijau Hatiku sangat kacau Orang beriman Hatinya tak pernah kacau Kenapa Alabizikrillah Dengan banyak berzikir Mengingat Allah Hati akan menjadi Tenang Hijrah pendidikan Sudah Ustaz Samad Anak kami pendidikannya sudah baik Hijrah Pergaulan Alhamdulillah Ustaz Samad Kami sudah punya komunitas Apalagi hijrah Hijrah Mengangkat Wakil-wakil rakyat Pemimpin-pemimpin Yang mengurus Umat Beda pedagang Sama politikus Pedagang kalau melihat Banyak gini Wah ini kalau jual jilbab Laku nih Wah ini kalau jual minyak wangi Parfum Mantap ini Tapi kalau politikus Beda Begitu dilihat banyak Wah ini nampaknya Tiga kursi ini Umat Islam APBD APBD APBN Yang mengurus Bantuan untuk masjid Yang mengurus Infa Sudaku Anak yatim Yang mengurus Zakat Siapa lagi Kalau bukan Anggota legislatif DPR Kota DPR kabupaten DPR provinsi DPR RI DPD Presiden Dan wakil Presiden Sampai hari ini Abdul Somad Tidak pernah menyebut Nama Abdul Somad Tidak pernah menyebut Partai Abdul Somad Tidak pernah menyebut Warna Abdul Somad Tidak pernah menyebut Orang Abdul Somad Hanya menyebut Sifat Visi Misi Bagaimana Supaya umat ini Cerdas Salahkah Abdul Somad Bilang aja Tidak Salahkah Abdul Somad Tidak Oh Abdul Somad Ngomong-ngomong Gitu kan Dia mau mencalek Tuh Saya dikatakan Mau mencalek Calek untuk apa Untuk apa Saya jadi Anggota dewan Jadi wakil Presiden Saya gak mau Kita mengajak Umat ini Ke jalan Allah Benar Kudu'ilah Sabili Rabbik Ajaklah orang Ke jalan Allah Bilhikmah Dengan cara yang Santun Wal Maw'izatil Asanah Suri taulah Dan yang baik Itu Sersomad Cuman ngomong aja Katanya dengan cara Yang santun Suara dia sendiri Menggelegar Memekak telinga Oke Kalau gitu Kita lembutkan suaranya Jamah sekalian Marilah kita Perjuangkan dengan Santun Dengan baik Supaya kita ke depan Gimana orang Mau dengar Suara saya Keras Bukan berarti Saya orangnya Keras Suara saja Menggelegar Hati Sehalus Seserahlah Sehalus Apa Bagaimana Umat ini Memikirkan Kedepan Zakat Bayarlah Zakat Bayarlah Zakat Bayarlah Zakat Tidak efektif Tapi kalau keluar Perda Zakat Kabupaten Kota Provinsi Semua Zakat Dibayarkan Melalui Satu pintu Basnas Badan Amil Zakat Nasional Yang selama ini Janda-janda Miskin Suami Meninggal Anak Gimana Bantuannya Langsung Basnas Memberikan Bantuan Kamu bisa Apa Saya Cuman bisa Buruh Cuci Satu hari Berapa rumah Satu hari Cuman Dua rumah Nih Mesin Cuci Mulai Buka Laundry Kecil-kecil Akhirnya Bulan Ini Dia Nerima Mesin Cuci Bulan Depan Dia Sudah Bisa Membayar Zakat Betul Bisa Dilakukan Selama Ini Dia Pikul Gorengan Di Depannya Bakwan Di Belakang Ubi Memikul Keliling Kota Pulang Ke rumah Melepuh Melepuh Mencari Sesuap Nasi Saudara Aku Tapi Ketika Ada Badan Amil Zakat Nasional Memberikan Dorongan Pakai Motor Dia Bisa Keliling Pendapatannya Lebih Banyak Siapa Yang Bisa Melakukan Itu Yang Bisa Melakukan Itu Adalah Jihad Parlemen Dengan Mengeluarkan Perda Zakat Assalamualaikum Ustadz Abdul Somad Waalaikumsalam Saya Ada Niat Mau Mencalek Ini Pak Ustadz Mantap Ustadz Bisa Memberikan Dukungan Aku Tidak Bisa Mendukung Engkau Karena Beratmu 120 Kilo Kalau Mendoakan Pak Ustadz Doa Apa Salahnya Kalau Foto Bersama Pak Ustadz Mohon Maaf Saya Tidak Bisa Foto Menunjukkan Identitas Pesan Pak Ustadz Apa Pesanku Saudaraku Nanti Kalau Kau Sudah Duduk Di Parlemen Kau Perjuangkan Tiga Tiga Dariku Dari Habib Lain Dari Ustadz Lain Dari Buya Lain Dari Kiai Lain Dariku Kau Perjuangkan Tiga Pertama Kau Keluarkan Perda Zakat Kedua Kau Keluarkan Perda Masukkan Pendidikan Agama Di Sekolah Umum SMP Dan SMA Yang Ketiga Kau Keluarkan Perda Berbusana Muslimah Bagi Muslimah Non Muslim Kita Tidak Urus Non Muslim Saudara Kita Sebangsa Setanah Air Kita Tidak Boleh Otak Ati Pakai Tapi Kita Saling Menghormati Kita Saling Menghormati Hormati Orang Yang Melihat Matanya Tajam Hilang Hafalat Gara Gara Pakaian Tidak Menutup Aurat Alhamdulillah Terjaga Yang Ngaji Sudah Menutup Aurat Tapi Di Sana Masih Ada Yang Belum Ngaji Mereka Bisa Diikat Dengan Perda Untuk Apa Negara Mengatur Pakaian Untuk Apa Negara Mengatur Pakaian Ingat Dalam Islam Tugas Kepemimpinan Adalah Ra'id Din Menjaga Agama Wadaulah Menjaga Negara Dua Tugas Pemimpin Menjaga Agama Menjaga Negara Dan kita Aman Tentram Hari Ini Karena Negara Mendukung Ibadah Tablik Akbar Selama Tidak Merusak Biarkan Pengajian Selama Tidak Mengganggu Biarkan Tidak Ada Ranting Yang Patah Tidak Ada Pohon Yang Rusak Itu Nanti Pulang Dengan Aman Damai Tentram Sampah Sampah Punggun Ambil Masukkan Kantong Ke kantong Kita Jangan Ke kantong Kawan Tutup Botol Tisu Tisu Berserakan Jangan Sampai Selesai Pengajian Besok Apa Orang Berkata Lihat Sampah Berserak Gara Ustaz Somad Bersih Sebagaimana Datang Tadi Bersih Bersih Semuanya Bersih Tunjukkan Islam Itu Wama Arsal Naka Illa Rahmatan Lil Alamin Hijrah Kalau Tiga Hijrah Ini Sudah Dilakukan Hijrah Pendidikan Berhasil Hijrah Pergaulan Berhasil Hijrah Politik Memilih Wakil Wakil Rakyat Pemimpin Yang Soleh Soleh Yang Baik Ingat Yang Solat Enggak Milih Yang Puasa Enggak Milih Pak Aji Enggak Milih Bu Aja Enggak Milih Saudaraku Yang Pecandu Narkoba Mencoblos Jangan Heran Anggota Legislatifnya Pecandu Narkoba Karena Yang Milih Orang Sakau Yang Solat Milih Yang Baca Quran Milih Yang Sudah Aji Dan Umrah Milih Insyaallah Akan Terwujud Perubahan Barulah Sesuai Dengan Judul Ceramah Malam Ini Hijrah Menuju Berkah Berkah Akan Datang Kalau Kita Perbaiki Yang Tiga Ini Nanti Kalau Kalian Saudaraku Pulang Ke rumah Ada Yang Nanya Apa Acara Tadi Tablik Akbar Siapa Yang Ceramah Ustadz Somad Berapa Menit Kultum Kuliah 70 Menit Apa Isi Ceramahnya Ada Tiga Kenapa Nggak Dua Nggak Satu Nanti Dijadikan Sebagai Alat Untuk Politik Makanya Tiga Tiga Yang Dia Sampaikan Tadi Apa Yang Tiga Itu Hijrah Pendidikan Masukkan Anak Ke sekolah Penduduk Pesantren Pendidikan Agama Hijrah Pergaulan Robah Pergaulan Menjadi Baik Lebih Baik Terbaik The best Hijrah Dalam Memilih Maka Mesti Cerdas Gunakan Telinga Dengar Baik-baik Gunakan Mata Pandang Baik-baik Gunakan Hati Renungkan Istikharah Solat Usalli Sunnatal Istikharah Politik Lillah Ta'ala Maka InsyaAllah Allah Akan Menjadikan Negeri ini Baldatun Seandainya Penduduk Negeri itu Beriman Kami bukakan Untuk mereka Barakah 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 Kita doakan Semoga Seluruhnya Dari Mulai Papua Marauke Jayapura Sampai Ke Aceh Negeri ini Dijauhkan Dari Malapetaka Dan Bencana Diangkat Segara Keburukan Zina Narkoba Angin puting Beliung Tsunami Gempa Bumi Yang sedang Menderita Saudara kita Diberikan Allah Kesabaran Kesabaran Sakit Sakit Risau Bahkan Duri yang Mentusuk Tapak Kakimu Itu Semua Cara Allah Untuk Menghapuskan Dosa Dosa Kita Doakan Saudara Kita Diberikan Kesabaran Karena Mereka Adalah Satu Jiwa Dengan Kita Jangan Kau Ejek Saudaramu Jangan Kau Cacimaki Sumpah Serapah Saudaramu Saya Tidak Mau Doakan Mereka Mereka Tidak Seagama Dengan Kita Mereka Tidak Seyakinan Dengan Kita Kau Mungkin Saudaraku Bukan Satu Keyakinan Tapi Engkau Adalah Saudaraku Satu Kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia Betul Kita Jaga Ukwah Wataniah Kita Jaga Ukwah Basyariah Barulah Akan Turun Rahmat Dan Barokah 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 Apa Artinya Ontah Ontah Lewat Di suatu Jalan Dan Ontah Itu Mau Turun Dia Tidak Turun Ke Tanah Bapak Dia Tidak Turun Ke Tanah Ibu Tapi Dia Turun Ke Tanah Saya Maka Orang Arab Mengatakan Barokah Apa Maknanya Ontah Sudah Turun Ontah Kalau Turun Kita Dapat Manfaat Banyak Dagingnya Dapat Susunya Dapat Kulitnya Dapat Bisa Jadi Ewan Tunggangan Bahkan Kencing Ontah Pun Tapi Jangan Nanti Tampung Kencing Ontah Minum Nanti Kalau Ada Yang Ngatakan Minum Kencing Ontah Itu Teknisnya Buat Susu Tapi Bukan White Coffee Buat Susu Satu Gelas Baru Dituangkan Satu Tetes Kencing Itu Pun Untuk Obat Jadi Bukan Bayangkan Tampung Kencing Ontah Lalu Diminum Are you Dated To rock Bukan Begitu Itu Maknanya Oleh Sebab Itu Teknisnya Kalau Engkau Punya Ontah Semuanya Bisa Dimanfaatkan Bulunya Bisa Sebagai Jaket Dagingnya Banyak Sekali Sebagai Hewan Tunggangan Ontah Bisa Minum Tidak Minum Berhari Hari Karena Lehernya Menyimpan Air Tunggangan 8 hari 8 malam Nabi Hijrah Menunggang Ontah Mana Ontah Turun Di tanah Barakah Artinya Turun Keberkahan Sebagaimana Ontah Turun Di tanahmu Kau dapat Dagingnya Kau dapat Bulunya Kau dapat Kulitnya Kau dapat Tunggangannya Begitulah Barakah Turun Ke negeri Kita Makna Lain Dari Barakah Gurun Pasir Tapi Kemudian Ada air Yang Menampung Air Yang Mengampung Air Terkumpul Bahasa Arabnya Birka Barakah Birka Artinya Air Orang Di gurun Pasir Kalau sudah Melihat Air Ada air Wase Ada air Ada kolam Maka Begitulah Senangnya Mendapatkan Barakah Makanya Kalau ketemu Saudara Didoakan Barakah Assalamualaikum Warahmatullahi Barakat Kalau ada Teman Yang nikah Apa yang Kita Doakan Barakah Barakah Semoga Berkah Suamimu Semoga Berkah Istrimu Setelah Punya Anak Apa Doanya Barakah Semoga Allah Memberikan Berkah Pada Anakmu Dan Kau Bersyukur Pada Allah Kau Dapat Bakti Anakmu Anakmu Sampai Dewasa Punya Anak Doa Barakah Punya Suami Istri Doa Barakah Hidup Bernegara Doa Barakah Assalamualaikum Selamat Artamu Selamat Badanmu Selamat Duniamu Selamat Akhiratmu Semoga Allah Mencurahkan Rahmat Untukmu Barakah Ilmumu Barakah Amalmu Barakah Ceramahmu Barakah Kerjamu Barakah Rezekimu Mudah-mudahan Kita dapat Rezuki Berkah Bisa Haji Dan Umrah Kebaitullah Dapat Anak Yang Berkah Hapal Quran Berjuang Di Jalan Allah Dapat Negeri Yang Berkah Dari Bawah Tumbuh Tanaman Nampak Bunga-bunga Luar Biasa Saya Tahunya Tanah Kita Ini Katanya Subur Bisa Menumbuhkan Tanaman Ternyata Di masjid Kita Bukan Dari Tanah Dari Semen Pun Tumbuh Tanaman Luar Biasa Inilah Barakah Barakah Lihat Besok Dipindah Kemana Tanaman Mudah-mudahan Sesuai Dengan Tema Dari Hijrah Menuju Barakah Amin Selama Dalam Penyampaian Materi Ini Ada Kata Yang Tidak Berkenan Ada Kata Kata Yang Kasar Menyinggung Perasaan Ada Yang Tidak Diridhoi Mudah-mudahan Segala Perhatian Mohon maaf Segala Kekhilafan Al-Hadhi Niyah Wa Kul Niyatin Salihah Al-Fatiha A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Al-Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyaka Na'bud Wa Iyaka Nasta'in Idina Surat Al-Mustaqim Surat Al-Ladhi An'amta Alayhim Walil Maudhubi Alayhim Walad Dallin Amin Allahumma Barik Lana Fi Ummatina Berikan Berkah Pada Umat Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Barik Lana Fi Azwajina Berikan Berkah Pada Pasangan Hidup Kami Allah Barik Lana Fi Auladina Berikan Berkah Pada Anak-anak Kami Allah Barik Lana Fi A'immatina Berikan Berkah Pada Pemimpin Pemimpin Kami Allah Berikan Berkah Pada Kehidupan Kami Allah Berikan Berkah Pada Rizki Yang Kau Berikan Pada Kami Dan Selamatkan Kami Dari Azab Neraka Jahannam Jadikan Anak Kami Anak-anak Yang Salih Dan Salihah Allah Mansur Ikhwanan Al-Mujahidin Al-Mazlumine Fi Palestine Tolong Saudara Kami Yang Sedang Teraniaya Di Palestina Ya Allah Di Rahimiyah Yang Teraniaya Bangkitkan Tolong Saudara Kami Yang Sedang Mentertimpa Musibah Di Lombok Dan Palu Jadikan Mereka Orang-orang Yang Sabar Ya Allah Selamatkan Dari Negeri Ini Dari Malapetaka Bencana Riba Zina Narkoba Perbuatan Keji Dan Mungkar Allah Mahtim Lan Nabi Husnil Khatimah Jadikan Akhir Kalam Kami Ketika Ajal Kami Tiba Yang Terakhir Keluar Dari Mulut Kami La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu Sallam Rabbana Atina Fiddun Ya Asana Wafil Akhirati Asana Wakina Azaban Nar Wasallallahu Ala Sayyidina Maulana Muhammad Waala Alihi Wasallam Walhamdulillahi Rabbil Alamin Takabbal Allah Terima kasih Segala Perhatian Mohon Maaf Segala Kesilapan Dan Kehidupan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak ibu hadirin Rahimahkumullah Demikian Tauhsiyah Disampaikan oleh Ustaz Abdus Samad LCMA Mudah-mudahan Membawa masalah Dan manfaat Untuk kita semua Membawa keberkahan Bagi kota Tangerang Dan Indonesia Tercinta Baik Sebelum berakhir Kami sampaikan kembali Pengumuman Tim buku Tafakuh Ustaz Abdus Samad Menjual buku-buku Karya Ustaz Abdus Samad LCMA Di antaranya buku 37 Masalah Populer 99 Tanya jawab seputar solat Buku Musibah itu indah Pengantar Ustaz Abdus Samad LCMA Silahkan dikunjungi Stannya berada Di depan Gedung MUI Kota Tangerang Terima kasih atas Kebersamaannya Kami juga Menyampaikan Keumuman bahwa Mengundang kepada Bapak ibu hadirin Sekalian Untuk sama-sama Hadir pada malam Ahad Kegiatan rutin Masjid Raya Allah Azam Yakni Khatmil Quran Dan pembacaan Salawat Simtud Duror Bersama Ustaz Ahmad Nasin MA Kami mengundang Seluruh Kau muslim Muslimat Warga kota Tangerang Untuk bersama-sama Hadir Mentaamirkan Masjid Raya Allah Azam Dengan kegiatan rutin Yakni Pembacaan Khatmil Quran Dan Salawat Simtud Duror Bersama Al-Ustaz Al-Mukarram K.H.J. Ahmad Nasin MA Baik Kami sampaikan Agar pulang Dengan tertib Membawa sampah Yang kotor Silahkan dibawa Agar tidak meninggalkan Sampah Di tempat Mudah-mudahan Semuanya Selamat Dalam keadaan Sehat Sampai dengan Di rumah Masing-masing Demikian Terima kasih Atas kebersamaannya Wallahul muafiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Nasihin Untuk Penutup Ustaz Nasihin Cek 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 Ya Rabbana Ya Kareem Ya Rabbana Ya Rahim Ante Al-Jawadul Halim Wawantan Na'ama Al-Mu'in Ya Ar-Rahama Ar-Rahimien Ya Ar-Rahama Ar-Rahimien Ya Ar-Rahama Ar-Rahimien Wawantan Na'ama Al-Jawadul Halim Ya Rabbana Ya Mujib Ante Al-Sami'u Al-Garib Dhaqal Wasiqib Wawantan Na'ama Al-Mu'mini Ya Ar-Rahama Ar-Rahimien Ya Ar-Rahama Ar-Rahimien Ya Ar-Rahama Ar-Rahimien Faruj'al Al-Mu'mini Ya Rabbana Ya Rahimien Ya Rabbana Ya Rahimien Ya Ar-Rahama Ar-Rahimien Ya Ar-Rahama Ar-Rahimien Faruj'al Al-Mu'mini Ya Ar-Rahama 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 Terima kasih.